Halo teman-teman, sebelumnya kita sudah pelajari tutorial untuk Close Day. Dalam sistem operasi sehari-hari, kita juga perlu yang namanya Close Shift dan Shift Lock On. Close Shift untuk menutup shift kerja sebelumnya, dan Shift Lock On untuk melanjutkan shift berikutnya. Ini dia, 4 langkah mudah melakukan Close Shift dan 5 langkah mudah melakukan Shift Lock On di program Pay Insys. Pertama, klik Lock All yang ada di bagian bawah. Dengan klik Lock All, maka dispenser akan terkunci. Untuk dispenser yang masih berjalan, akan menyelesaikan transaksinya sebelum di-lock. Jangan lupa, pastikan semua nozzle sudah terkunci. Kedua, kalau sudah terkunci semua, klik Close Shift. Ketiga, selesaikan proses Close Shift dengan klik Yes. Keempat, klik OK untuk proses selanjutnya. Kalau bagian shift yang berwarna kuning sudah berubah, berarti saatnya memulai tutorial Shift Lock On. Pertama, klik Shift Lock On. Kedua, muncul kolom untuk nama petugas. Masukkan nama petugas satu persatu di bagian Attendant. Ketiga, kalau sudah semua, klik Lock On di bagian kiri bawah. Keempat, selesaikan proses Shift Lock On dengan klik Yes. Dan di tahap akhir, klik Unlock All untuk memulai Shift baru. Jangan lupa, pastikan semua nozzle sudah terbuka. Nah, sudah selesai deh tutorial Close Shift dan Shift Lock On. Setelah ini, saksikan video tutorial untuk Save Drop.